Hai Shinra Tensei Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke pada video kali ini saya akan membagikan tutorial untuk membuat sebuah tuas gambar atau menambahkan tuas gambar ya Nah untuk contohnya seperti ini Oke disini muncul sebuah tuas berbentuk gambar ya Nah kita coba buka lagi dan disini muncul sebuah tuas berbentuk gambar Nah biasanya itu kan tuas berbentuk teks ya jadi disini saya akan memberikan tutorial yang tuas berbentuk gambar Oke seperti ini caranya disini saya saya akan memasukkan tuas gambarnya di aplikasi background eraser ya Nah nanti saya akan masukkan disini ya untuk langkah pertama disini kalian harus mengetahui activity dari aplikasi ini ya Nah sini kita menggunakan asisten pengembang ya Oke kalian aktifkan dulu kalian memilih lalu kalian aktifkan ini ya buka pengaturan bantuan dan sini pilih asisten pengembang Oke disini sudah aktif ya jadi untuk memanggilnya kita harus menekan lama tombol home Oke kita buka saja aplikasinya ya disini background eraser saya akan menambahkan toas disini oke kita klik lama tombol home nah jadi kita pastikan ini ya Nah kalian ingat-ingat ini ada di main activity dan untuk awalnya itu ada di com handi closet Android eraser lalu main activity ya Nah kalian ingat itu langsung saja kita kembali dan kalian buka MT manager ya kita menggunakan MT manager disini oke kalian cadangkan dulu aplikasinya disini saya sudah mencadangkan ya dan kalian siapkan bahannya disini ada tuas gambar semali dan gambarnya ya Nah sini saya menggunakan gambar langsung saja buka aplikasinya kalian klik view Nah jadi kalian pastikan juga ya ingat-ingat untuk signature nya ini jadi kalian samakan nanti agar tidak error ya oke langsung saja kita view dan kalian masuk ke rest lalu drawable ya Nah kalian masukkan disini Oke kalian samakan ya untuk auto-sigitnya disini sudah ada dan kita membutuhkan entry ID disini belum ada entry ID kita tambahkan dulu entry ID masuk ke resource lalu arsc editor dan kalian klik paket nama aplikasinya lalu drawable dan drawable nah sini kalian add saja lalu kalian create nah sini masukkan nama filenya kalian klik kalian klik kalian klik kalian klik kalian klik kalian tambahkan jalur file-nya tadi kan ada di drawable lalu slash nah sini adalah nama filenya jadi kalian sesuaikan dengan nama file kalian ya Oke seperti ini lalu kalian kembali kalian save nah sini kita lihat apakah sudah memiliki entry ID klik lama lalu klik properti nah sini sudah ada entry ID ya kalian klik kalian klik saja maka akan tersalin selanjutnya kalian masuk di bagian file tuas gambar semali nah sini adalah kodenya ya di sini ada ID filenya kalian tempel dengan ID file tadi ya nah seperti ini lalu sini kalian salin semua kalian salin ya lalu kembali dan sini masuk bagian class deck nah kalian sesuaikan tadi ada di mana ya tadi ada di com lalu handi closet Android eraser dan di main activity nah ini ya main activity setiap aplikasi itu berbeda-beda jadi kalian sesuaikan saja Oke kalian klik titik tiga di bagian atas lalu kalian klik search nah sini kalian cari on create ya seperti ini tulisannya on cerai at ya C nya besar kalian next nah ini ya kita sudah menemukan kalian harus menemukan yang metode public on create ya seperti ini lalu ada OS bundle nya nah ya seperti itu karena ini kan ada banyak ya Nah sini ada metode public on create option menu nah jadi kita gunakan yang ini ya oke kalian tempel saja disini kalian klik disini lalu enter dua kali tempel nah seperti ini ya kalian tempel oke kalian simpan oke nah kembali kalian klik titik tiga lalu preferences nah kita aktifkan semua agar aplikasi tidak mengalami error kalian save and exit oke sudah selesai kita akan coba install apakah berhasil Jika semisal tidak bisa dipasang Kalian hapus dulu yang terpasang ya Baru install yang kalian mau Nah jadi seperti itu Oke disini sudah terpasang Langsung saja saya coba buka Dan disini sudah muncul Toast gambar ya Nah jadi seperti itulah Untuk cara membuat toast gambarnya ya Oke kita coba cek lagi ya Nah disini kita Buka lagi Dan disini muncul toast Berbentuk gambar ya Jadi bukan berbentuk text Oke jadi seperti itulah Untuk caranya ya Dan semoga bermanfaat Untuk cara yang Saya buat ini ya Untuk filenya Kalian bisa download di Komentar ya Sudah saya sediakan link disitu Disini ada toast gambar Jadi untuk ini nanti kalian Tempel dengan ID filenya ya Nah kalian ikuti saja Cara saya tadi Jadi kalian perhatikan baik-baik Jangan sampai ada bagian yang salah Dan kalian usahakan juga Untuk gambarnya itu Berbentuk Satu banding satu ya 720 x 720 Agar tidak memenuhi layar Oke sekian dari saya Dan semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax